Pemirsa Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mohamad Fahir mengatakan tiga warga negara Indonesia yang disandra oleh kelompok bersenjata di Filipina sejak Januari 2017 sudah dibebaskan. Ketiga sandra ini dilaporkan dalam kondisi yang baik. Hal ini disampaikan Fahir usai menemui Presiden Joko Widodo menerima delegasi Senat Republik Ceko di Istana Negara Senin Siang. Menurut Fahir saat ini ketiga sandra dalam kondisi baik-baik saja. Kementerian Luar Negeri belum bisa memberikan informasi lebih lanjut karena masih terkait masalah keamanan. Bahwa beliau mendukung kerjasama Pak. Untuk saat ini saya hanya bisa mengatakan mengkonformasikan bahwa itu benar. Bahwa tiga warga negara kita WNI yang disandra sejak Januari 2017 itu bebas. Dan menurut tim di lapangan mereka sehat. Ya insya Allah satu dua hari ini ada perkembangan dan kita akan sampaikan karena kami tidak bisa saat ini tidak bisa menyampaikan detailsnya dulu. Karena menyangkut.